selamat datang di reta japan channel saya reta hari ini saya dan suami akan pergi makan ke yayo ikeng yaitu sebuah restoran langganan kami ikuti video saya ya hari ini kebetulan hujan deras guys ini suasana hujan di jepang kami tinggal di sebuah kota kecil di jepang yang penduduknya sedikit tidak mencapai 500 ribu orang jadi beginilah suasana jalanan tidak padat dan tidak macet restorannya ada di sebelah kiri kita sebentar lagi di sebelah restoran ini ada toko namanya yellow hat ini toko bahan mobil merangkap bengkel namanya yayo ikeng kita sudah sampai di tempat parikirnya restorannya yang kita tuju ini cabangnya ada di seluruh jepang dan saya rekomendasikan karena kami langganan ya rasanya itu enak pelayanannya cepat dan harganya murah begitu masuk kita beli dulu kupon makanan atau masakan yang kita inginkan di mesin ini jangan khawatir tidak bisa bahasa jepang karena mesin ini punya pilihan bahasa inggris bahasa mandarin dan bahasa thailand suami saya memilih sabano miso ni tesho ku 670 yen dan saya mikusutoji tesho ku 790 yen lihat nih makanannya sudah datang mantap sekali kan ada katsu udang dan daging yang ini punya suami saya dia pesan menu ikan ini semua sudah dilengkapi nasi, miso shiru, dan tahu ya guys kita boleh tambah nasi sepuasnya bisa ambil sendiri yang sedang diambil suami saya ini acar lobak ya lobak yang diiris tipis-tipis rasanya asin tapi enak deh makan dulu guys suami saya cepat banget makannya guys saya baru mulai mau makan dia sudah habis mungkin karena kelaparan ya nunggu saya syuting suami saya ini pemalu ya guys jadi harap maklum dia salah tingkah saya juga pemalu sih tetapi suami saya ini lebih pemalu lagi dibanding saya dia mau tambah nasi katanya jadi ambil sendiri ya mumpung gratis mikusu toji teishoku yang saya pesan ini merupakan campuran dari katsu udang dan daging mix berarti campur toji itu ditutup ya maksudnya ini ditutup pakai telur gitu ya diatasnya udah itu teishoku itu artinya set makanan set ini saya sedang makan ya sebenarnya saya ingin memberi komentar tapi saya takut ya kalau terlalu banyak bicara nanti mengganggu tamu yang lain selama pandemi covid-19 di jepang kita dianjurkan untuk makan tanpa bicara makan tanpa ngobrol jadi makan ya makan aja sudah itu langsung pakai masker lagi lihat aja tuami saya pakai masker waktu mau makan buka sudah makan pakai lagi begitu seterusnya yang pasti rasanya enak pelayanannya cepat harganya murah ini saya kasih dua jempol sudah habis semua enak ya ごち so様でした sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati